Bahkan melalui cadar merah, Li Qingshan sepertinya bisa melihat wajah polosnya. Dia bahkan merasa dia sangat manis, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepalanya. Seolah tersambar petir, Chuo Long mundur selangkah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tidak, ini tidak benar. Mirao, kamu pasti bercanda denganku. Anda menyalahkan saya karena dinodai oleh terlalu banyak wanita. Aku berjanji padamu, mulai sekarang, aku hanya akan memilikimu di hatiku. Ekspresinya hampir memohon, yang membuat Li Qingshan merasa sedikit kasihan. Adegan ini seperti memohon kepada Sang Dewi agar tidak putus, namun Sang Dewi berkata, tidak ada apa-apa di antara kita, semuanya hanyalah ilusimu. Itu hanyalah sebuah tragedi kemanusiaan, begitu tragis sehingga dia tidak punya teman. Jadi dia tertawa dan berpikir, Chuo Long, oh Chuo Long, kamu juga punya hari ini. Apakah Ratu Ruba Ekor Sembilan ini serius atau dia bercanda? Jika dia serius, lalu siapa yang dia tunggu? Mungkinkah itu aku? Meskipun dia tahu bahwa Ratu Ruba Ekor Sembilan telah menunggu di dunia ini setidaknya selama 5.000 tahun, bahwa nenek moyangnya bahkan belum lahir pada saat itu, dan bahwa dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa Ratu Ruba Ekor Sembilan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit antisipasi. Meskipun dia sudah berspekulasi bahwa alasan mengapa Ratu Ruba Ekor Sembilan tidak naik dan tinggal di sembilan wilayah kemungkinan besar seperti N kecil yang menunggunya di sembilan wilayah, menunggu seseorang kembali. Dan orang itu bukanlah Chuo Long, dan tentu saja bukan dia. Kemungkinan besar, dia ingin menggunakannya untuk menghilangkan hayalan Chuo Long sepenuhnya. Ratu Ruba Ekor Sembilan berkata, Panjang kecil, jika aku ingin menikahimu, aku akan menikahimu 5.000 tahun yang lalu. Kamulah yang tidak pernah mengerti. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Menikah denganku hanya akan memberimu masalah yang tak ada habisnya. Demi kebaikanku sendiri. Chuo Long berpura-pura tenang, ingin mengejeknya, tapi senyumannya lebih seperti senyuman pahit. Ya, karena kamu tidak layak untukku. Ratu Ruba Ekor Sembilan berkata seolah-olah itu adalah hal yang biasa, seolah-olah dia mengatakan fakta yang jelas bahwa matahari itu bulat. Serangan yang kejam. Li Qing San bergidik, dari tulang ekornya hingga bagian atas tengkoraknya. Meskipun dia menonton dari samping, dia merasa itu sangat berbahaya. Dia tidak menyangka bisa mendengar kata-kata seperti itu dengan telinganya sendiri. Terlebih lagi, itu adalah momen ketika dia telah bekerja keras di Chuo Long selama bertahun-tahun, berpikir bahwa dia telah mencapai kesuksesan dan ketenaran, dan akan kembali ke rumah dalam kejayaan. Dia jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Itu hanya dipenuhi dengan aura tragis. Dia telah menghabiskan semua cara dan metodenya, tetapi kerusakan yang dia timbulkan pada Nagahui tidak dapat dibandingkan dengan kalimat pendek ini. Perjalanan hari ini sangat berharga. Bahkan jika dia harus digunakan sebagai penyangga dan berpura-pura menjadi pengantin pria, itu tetap menyenangkan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan perasaan baik terhadap permaisuri rubah ekor sembilan. Dia memang mulia, cantik, dan berkuasa. Ekspresi Chuo Long berubah drastis. A. Aku tidak cukup baik untukmu. Menteri Ritus tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Rekan Daoisu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kaisar kita adalah penguasa dunia. Dia telah melalui lima kesengsaraan surgawi dan mengembangkan roh yang dia dikenal sebagai kaisar manusia. Sedangkan bagimu, kamu hanyalah raja iblis kecil. Menurutku kaulah yang tidak layak menjadi kaisar kami. Para menteri yang datang bersama Chuo Long untuk mengawal pengantin wanita semuanya merasa sangat terhina. Mereka tidak berani membayangkan perasaan Chuo Long saat ini. Apakah permaisuri rubah ekor sembilan gila? Permaisuri rubah ekor sembilan mengabaikan yang lain dan berkata dengan sungguh-sungguh, Siao Long, kamu telah tinggal di alam manusia selama bertahun-tahun. Tenang dan pikirkanlah, apakah kamu berhak menikah denganku hanya karena kamu telah mengembangkan roh yang dan menjadi kaisar manusia. Bahkan Li Qingshan tidak tahan mendengarnya. Ini hanya menambah penghinaan terhadap cedera. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk bertarung. Jika dia berada di posisi Chuo Long, dia pasti akan marah karena malu dan membunuh semua orang yang hadir. Dia pasti akan marah karena malu dan membunuh semua orang yang hadir. Namun, yang mengejutkannya, Chuo Long terdiam sesaat dan benar-benar menjadi tenang. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Ya, kamu benar, seorang kaisar manusia saja tidak memenuhi syarat. Saya khawatir hanya dewa sempurna yang memenuhi syarat untuk memiliki Anda. Itu sebabnya kamu khawatir akan menyakitiku, jadi kamu tidak mau menerima lamaranku. Anda tidak mau mengikuti saya ke alam manusia dan ingin menggunakan metode kejam ini untuk mengakhiri hubungan dengan saya. Namun, aku tidak bisa membiarkanmu menunggu di sini lebih lama lagi, dan aku pasti tidak akan menyerah padamu. Aku hanya harus membuatmu menutupi penampilanmu. Suatu hari nanti, aku akan menjadi manusia abadi, atau bahkan manusia abadi yang sempurna, dan kamu akan bisa menemaniku secara terbuka. Li Qingshan segera mengungkapkan ekspresi aneh. Chuo Long ini benar-benar sakit. Apa yang dia maksud dengan, hanya yang abadi yang sempurna yang memenuhi syarat untuk memilikimu. Kecantikan ada di mata yang melihatnya. Namun, mungkinkah seperti yang dikatakan Chuo Long, bahwa permaisuri Ruba Ekor Sembilan benar-benar memikirkannya, itulah sebabnya dia membuat rencana yang buruk. Namun, memikirkannya saja sudah membuatnya merasa kesal, seolah-olah sedang diberi kasih sayang. Apa yang tidak dia ketahui adalah meskipun kata-kata Chuo Long emosional dan berlebihan, itu bukanlah kata-kata kosong. Klan Ruba Ekor Sembilan lahir dengan pesona yang tak ada habisnya dan disukai oleh semua makhluk hidup. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan diperebutkan. Klan Su adalah yang paling menawan di antara Ruba Ekor Sembilan. Dia adalah seorang Femme Fatale, sangat cantik, dan pernah menyebabkan jatuhnya makhluk abadi. Dan permaisuri Ruba Ekor Sembilan, Su Min Rao, dipilih secara khusus dari Klan Su di negeri Bukit Hijau. Kalau tidak, Chuo Long tidak akan kehilangan ketenangannya seperti ini, dan pikiran Li Qing Shan tidak akan terguncang. Bagaimanapun, mereka bukanlah pemula yang belum pernah melihat dunia atau melihat wanita. Dari segi umur saja, mereka telah mengalami banyak perubahan hidup. Maaf, tapi orang yang kutunggu sudah tiba. Saat Chuo Long hendak mengungkapkan ketulusannya, kata-kata permaisuri Ruba Ekor Sembilan memutuskan semua ilusinya. Chuo Long meraung, aku tidak percaya padamu. Katakan padaku, siapa orang itu? Sangat jauh, namun begitu dekat. Bukankah itu dia? Permaisuri Ruba Ekor Sembilan dengan ringan meraih lengan baju Li Qing Shan dengan tangan rampingnya, suaranya sepertinya mengandung sedikit rasa malu dan manis. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Li Qing Shan mabuk, hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi, atau bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh permaisuri Ruba Ekor Sembilan, dan bahwa semua yang dia lihat dan rasakan adalah palsu. Namun, dia sudah memastikan sejak lama bahwa semua yang ada di hadapannya bukanlah ilusi. Secara teoritis, ilusi seperti ini tidak mungkin terjadi. Tidak peduli seberapa hebat kekuatan tersembunyi permaisuri Ruba Ekor Sembilan, tidak peduli betapa istimewanya garis keturunannya, ada batasan pada kekuatan teknik yang bisa dia gunakan di dunia sembilan provinsi. Chuo Long harus mengandalkan kehendak langit dan sembilan kuali kaisar manusia untuk menembus batas ini. Meski begitu, dia masih memperlakukan Li Qing Shan sebagai musuh besar, jadi bagaimana dia bisa mempermainkannya seperti ini? Jika itu bukan ilusi, apakah aku benar-benar orang yang dia tunggu? Li Qing Shan menggigit ujung lidahnya dengan kejam dan menggunakan metode penindasan laut penyuruh, melakukan yang terbaik untuk menjaga kejernihannya. Tidak, aku tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Biarpun semua ini bukan ilusi, itu mungkin hanya kebohongan dari Vixen ini agar kita bisa melakukan pertarungan yang kejam. Tapi jika aku menang, aku pasti tidak akan membiarkannya. Namun, ada satu orang yang lebih menolak mempercayainya daripada dia. Chuo Long berkata dengan marah, Kau berbohong padaku. Dia tidak ada lima ribu tahun yang lalu. Bahkan jika dia berinkarnasi, itu sudah cukup baginya untuk berinkarnasi lebih dari seratus kali. Bagaimana kamu tahu dia lahir di sini? Kalau dia memang orang yang kamu tunggu-tunggu, kenapa kamu tidak menemuinya lebih awal? Mengapa anda harus menunggu hingga hari ini untuk mengatakannya? Sumi Rao, apa yang kamu inginkan? Ratu Ruba Ekor Sembilan menggelengkan kepalanya sedikit, semua ini adalah pengaturan raja. Apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana ini mungkin? Chuo Long kaget. Raja Kerajaan Bukit Hijau tidak diragukan lagi adalah seorang iblis abadi. Dia pasti telah melalui setidaknya tujuh kesengsaraan surgawi. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang seperti itu yang berpartisipasi dalam dunia sembilan provinsi yang kecil ini. Meskipun dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin menjadi manusia abadi, kemudian menjadi manusia abadi, dan membiarkannya tinggal di sisinya secara terbuka, dia tahu betapa sulitnya prosesnya dan betapa kecilnya peluang untuk sukses. Di jalur kultivasi, semakin tinggi jalan yang dilalui, semakin sulit pula. Ada tiga ribu dunia dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi abadi. Di seluruh sekte fenomena segudang, hanya ada satu dewa sejati dalam sejuta tahun. Itu adalah satu juta tahun di dunia manusia. Dalam proses ini, banyak sekali bintang yang lahir dan dunia hancur. Kaisar manusia seperti dia seperti ikan mas di sungai, tak terhitung banyaknya. Siapakah di antara mereka yang bukan merupakan talenta luar biasa. Namun pada akhirnya, sulit bagi mereka untuk keluar dari enam jalur reinkarnasi. Dewa sejati melompat keluar dari enam jalur reinkarnasi dan bukan bagian dari lima elemen. Mereka ada bersama langit dan bumi dan bersinar bersama matahari dan bulan. Kesenjangan antara dia dan kaisar manusia bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara dia dan manusia biasa. Adapun para pembudidaya hebat dan ratu iblis, mereka bahkan belum melangkah melalui pintu kenaikan abadi, jadi mereka tidak bisa memahami keterkejutan di hati Cuolong. Li Qingshan sedikit mengernyit dan berpikir keras. Dengan cara ini, semuanya menjadi masuk akal. Rubah ekor sembilan yang tiada taraf hanya akan membuang waktu lima ribu tahun di sembilan provinsi karena perintah atasannya, bukan karena kegilaan. Raja menempatkanku di dunia ini dan menyuruhku menunggu orang yang ditakdirkan di sini. Dia berkata bahwa aku tidak perlu mencari orang itu dan suatu hari dia akan datang kepadaku sendiri. Dia menyuruhku untuk menikah dengannya. Dan jadilah istri yang baik, untuk membantunya mewujudkan keinginannya dan melampaui sembilan surga. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat alisnya dan mata merahnya seperti api. Di atas sembilan surga, empat kata ini sudah lama hilang. 1322 Di luar istana, salju memenuhi langit, dan dinginnya menusuk tulang. Di dalam istana, ribuan bunga bermekaran, dan aroma memenuhi udara. Itu adalah dunia yang sangat berbeda. Qingshan, aku secara khusus datang untuk menerimamu. Aku telah menunggumu selama ribuan tahun. Kaulah yang terpilih, dan aku akan menjadi istrimu. Begitu kita meninggalkan dunia ini, aku akan memberitahumu cara melampaui sembilan surga. Permaisuri Ruba Ekor Sembilan bergumam pelan, seolah dia sedang bermimpi. Nafas Li Qingshan sedikit bertambah cepat. Dia menatap Permaisuri Ruba Ekor Sembilan, dan pupil matanya sedikit melebar. Awan berputar-putar di matanya. Di keracing bullhill, Oxen mengajarinya minum anggur, makan daging, dan membunuh orang. Dia telah mengajarinya kemampuan luar biasa untuk memetik bintang dan bulan, serta memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Semua pengejarannya, semua mimpinya, semuanya mengarah ke luar sembilan surga. Kata-kata ini seperti sebuah kutukan. Sejak mereka muncul, mereka telah terpatri dalam takdirnya. Semangat yang gigih, tidak menyesal bahkan dalam kematian. Itu adalah obsesi terdalam di hatinya. Tanpa disadari, penyuruh tidak bisa lagi menekan gejolak di hatinya. Mau tak mau dia mengulurkan tangannya ke arah Permaisuri Ruba Ekor Sembilan, ingin melepaskan cadarnya. Di balik tabir merah, bibir Permaisuri Ruba Ekor Sembilan membentuk senyuman, menyebabkan seluruh istana Jasper menjadi cerah. Dia menunjukkan apa yang disebut, pesona, secara ekstrim. Istana itu diselimuti aroma aneh yang samar-samar terlihat. Musik yang menakjubkan mengalir sesekali. Kombinasi keduanya memang memabukkan, tapi itu bukanlah wewangian dan musik yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang datang dari hati. Perasaan ilusi ini lebih nyata daripada bau atau suara apapun. Suanyu berkata dengan ekspresi mabuk, hitam besar, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Permaisuri Ruba itu cantik, mulia, dan berkuasa. Anda akhirnya mau mempercayai saya sekarang, bukan? Helika Verparosa menggigit bibirnya. Dia baru saja memasuki istana Jasper, dan dia pada dasarnya kejam dan tidak berperasaan, jadi dia tidak begitu terpesona. Dia merasa agak rumit. Tria ini telah menggunakan kekerasan untuk menaklukkannya. Tria yang membuatnya melahirkan seorang anak perlahan-lahan jatuh di bawah pesona wanita lain. Yang lebih tragis lagi adalah dia berada dalam situasi yang sama. Permaisuri Ruba ekor sembilan sudah lama berhenti membatasi kebebasannya, tapi dia sudah kehilangan keinginan untuk meninggalkan tempat ini. Dia hanya bisa menyaksikan sambil terus tenggelam. Seolah-olah mangsa yang jatuh ke jaring laba-labanya telah dibungkus erat oleh sutra laba-laba dan disuntik racun. Semuanya mulai mencair. Wajah Guilong pucat pasi. Auranya terus melemah, dan ia jatuh ke dalam kekacauan. Mereka menyaksikan Li Qing Shan membuka cadar pengantin wanita, tetapi mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Mereka merasa bahwa segala sesuatunya tidak ada artinya dan telah menjadi lelucon yang menyedihkan, sebuah lelucon yang jelek. Untuk sesaat, mereka berdua terbakar oleh roh jahat. Yang mulia, yang mulia, apa kamu baik-baik saja? Panggilan itu sepertinya datang dari jarak yang sangat jauh, dan banyak wajah yang berkeliaran. Mereka semua dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Tubuhnya terpelintir dan melengkung, berkedip-kedip seolah dia akan roboh kapan saja. Kedua pria yang mendominasi sembilan wilayah itu merasa seperti es dan api di hati mereka. Yang satu naik ke surga kesembilan, sementara yang lainnya jatuh ke dalam jurang. Tapi di mata orang lain, seolah-olah mereka kesurupan, dipermainkan oleh seorang wanita, mereka tidak bisa menahan diri. Di puncak es, N kecil tiba-tiba berkata, terlalu sepi. Gu Yanying berkata, iya. Baru saja, aura Gu Ilong seperti naga. Mereka mengira akan terjadi pertempuran besar, tapi entah kenapa. Tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Secara logika, ketika dua binatang dimasukkan ke dalam sangkar, setelah kebuntuan singkat, itu akan segera menjadi pertarungan sengit. Tapi sekarang, tidak ada pergerakan sama sekali. Ini sangat aneh. Mereka tidak mungkin minum-minum di pesta pernikahan, kan? Mungkin mereka terpesona oleh rubah betina itu, kata Luohou Xiaoming penuh arti sambil memainkan anggur di cangkirnya. Aku akan memeriksanya, N kecil mencengkeram gagang pedangnya dan hendak menyerang istana Giok. Untuk apa? Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan bertarung, ayo bubar. Luohou Xiaoming mengangkat kepalanya dengan tidak setuju dan meminum es di cangkirnya. Gu Yanying tersenyum. Saya setuju, tapi mungkin ada sesuatu yang salah. Permaisuri rubah ekor sembilan itu hanyalah Raja Daemon. Tidak peduli seberapa liciknya dia, mustahil baginya untuk mengendalikan King San dalam satu pertukaran. Itu terlalu tidak masuk akal. Luohou Xiaoming membalas dengan sebuah pertanyaan, apakah dia benar-benar hanya seorang Raja Daemon? Gu Yanying berhenti sejenak, ekspresi serius di wajahnya. N kecil sudah terbang di udara, mendarat tanpa suara di depan istana Jadeite. Dia membelah gerbang istana dengan satu tebasan pedangnya dan terbang melewati ambang pintu, hanya untuk menemukan dataran bersalju terpencil di depannya. Seluruh istana Jadeite telah menghilang. Pada saat yang sama, Li Qing Shan melepas kerudung merahnya. Pada saat itu, kekuatan tak terlihat menarik hati semua orang yang hadir. Para Raja Daemon semuanya mabuk, dan bahkan para penggarap hebat pun terpaku di tempat, menatapnya dengan linglung, melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Hanya Cuolong yang sepertinya tersambar petir. Dia memuntahkan seteguk darah dan berubah menjadi kabut emas di udara, auranya menjadi semakin kacau. Namun, dia hanya memperhatikan Li Qing Shan. Mata rubahnya yang seperti batu giok sepertinya bisa melihat kedalaman mata air kuning, terlintas di benaknya. Seutas benang merah tiba-tiba muncul di kelingking Li Qing Shan, mengencang, dan putus. Itu adalah benang merah kerinduan yang dinodai Begonia. Dia pernah melepaskan pikirannya untuk membiarkan benang merah membungkusnya, tapi benang merah itu telah putus dengan paksa. Li Qing Shan merasakan sakit di hatinya. Dia berkedip seolah sedang mencoba untuk bangun. Sumi Rao meraih tangannya dan berseru, langjun. Mata Li Qing Shan menjadi linglung lagi. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu terbang di depannya, bersinar dengan cahaya indah, langsung menutupi wajah Sumi Rao. Shen Mengdi tersenyum, Li Qing Shan, oh Li Qing Shan, kamu masih belum bangun dari mimpimu. Xiao Dai, apa yang kamu lakukan? Sumi Rao berkata dengan jelas, sambil mengulurkan tangan untuk mengambil kupu-kupu yang terbang di udara. Shen Mengdi sepertinya sudah menduga hal ini dan mengelak, hehehe, lebih menarik bermimpi kalau itu aneh. Dan dia adalah karakter utama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sumi Rao mengerutkan kening, wanita ini sedang sakit kepala saat itu. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan pesona, jadi dia secara khusus membuat jebakan untuk menghadapinya. Dia telah terjebak oleh masalahnya selama ribuan tahun, namun dia tidak mati karena penyimpangan Ki, malah dia menjadi semakin gila, sungguh di luar dugaan. Sumi Rao, apakah menurutmu semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu? Tapi kamu tidak tahu kalau di dunia ini, karakter utama adalah yang paling kuat, tentu saja aku akan mengikutinya, masa depan apa yang aku miliki bersamamu. Shen Mengdi menyatakan dengan benar. Sosok merah melintas, Sumi Rao tiba, jubahnya berkibar dan jumbai berkibar, tangannya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga mekar, menjebak kupu-kupu di dalamnya. Shen Mengdi berputar dan terbang, berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, melewati jari-jari Sumi Rao dari sudut yang tak terbayangkan. Ribuan bunga bermekaran, ribuan kupu-kupu menari-nari. Yang satu maju, yang satu mundur, yang satu dikejar, yang satu lari, pakaian mereka berkibar, mereka tidak terlihat seperti iblis wanita, mereka jelas wanita surgawi yang turun ke dunia fana. Mereka bertarung di ruang sempit, tidak ada satupun jejaki yang bocor, juga tidak menimbulkan kerusakan apapun, seolah-olah mereka berkoordinasi sempurna satu sama lain dalam tarian yang anggun, memiliki keindahan yang indah. Dalam keadaan linglung, seolah-olah seekor rubah putih cantik sedang menerkam kupu-kupu. Langkah rubah ringan, tarian kupu-kupu menarik perhatian semua orang, bahkan cuolong pun linglung, dia belum pernah melihat tarian seperti itu di alam fana. Huff, Sumi Rao mendengus, dia benar-benar marah. Ekor rubah seputih salju tiba-tiba muncul dari gaunnya, menamparkan kupu-kupu yang terbang di udara. Hah, mungkinkah, Kamulah karakter utamanya. Sedih sekali, aku tidak ingin hidup di dunia toko utama wanita, itu terlalu gila. 1323 Omelan mental Sen Mengdi membuat Sumi Rao merasa tidak berdaya, dia mencibir, Si Aodai, aku tahu ini bukan tubuh aslimu, tapi jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Begitu kita meninggalkan dunia ini, aku masih punya cara untuk menemukan tubuh aslimu. Tidak, ini tubuh asliku. Sen Mengdi menyangkal, matanya yang berwarna-warni dipenuhi dengan tekat yang tidak biasa, Rao, kamu dapat menghancurkanku, tetapi kamu tidak dapat menyangkal keberadaanku. Aku adalah cantik, kupu-kupu. Di akhir perkataannya, matanya melayang, indah dan sedih, tapi juga memiliki sifat keras kepala seperti seorang anak kecil. Bahkan Sumi Rao tidak tega membunuhnya karena warna kulitnya. Bagaimanapun, itu hanyalah tiruan yang tidak penting. Hal terpenting sekarang adalah melanjutkan pernikahan dan menjinakkan Li Qingxian sepenuhnya. Jadi, ketika mencoba menebak pikiran orang gila itu, dia dengan sabar berkata, karena kamu mengerti bahwa akulah karakter utama yang sebenarnya, maka jangan menjadi musuhku lagi, oke? Sen Mengdi tiba-tiba bersujud di tanah dan dengan tulus berdoa kepada surga, Tuan Mimpi Yang Agung, mohon maafkan ketidaktahuan dan kesombongan saya, saya seharusnya tidak menebak keinginan ketidakkekalan Anda. Sumi Rao tercengang, dia telah melihat banyak orang gila, tapi dia satu-satunya yang sama gilanya dengan Sen Mengdi. Orang gila lainnya akan mati karena penyimpangan Ki setelah mencapai tingkat kegilaan tertentu, mungkinkah dia benar-benar memahami sesuatu? Dia tiba-tiba berbalik, tidak, aku tidak bisa terpengaruh olehnya. Di sana, Sen Mengdi mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang Sumi Rao, senyuman aneh di wajahnya. Li Qingxian masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, matanya bahkan tidak bergerak, bahkan ketika mereka sedang bertarung, dia menatap kosong ke depan, seolah-olah Sumi Rao masih berdiri di sana. Pada saat ini, sosok tinggi diam-diam muncul di belakangnya. Daripada membiarkanmu menjadi budak orang lain, lebih baik aku membunuhmu sendiri. Helika Verparosa mengangkat bibir merahnya. Dia memperlihatkan taringnya yang tajam dan beracun dan menggigit lehernya, menyuntikkan semua racun ke dalam tubuhnya. Meskipun dia terpesona, dia tidak bisa meninggalkan Ratu Ruba Ekor Sembilan, tapi itu tidak menghentikannya untuk didorong oleh rasa cemburu. Dia ingin memenuhi keinginan lamanya, membunuh Li Qingxian. Berhenti. Sumi Rao kaget sekaligus marah. Ancaman terhadap nyawanya mungkin menyebabkan Li Qingxian terbangun dan melepaskan diri dari pesonanya. Terlebih lagi, Li Qingxian tidak boleh mati karena dia. Iya, Tuan Istana. Mata Helika Verparosa bingung. Dia mengendurkan mulutnya dan mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menolak perintahnya sama sekali. Namun, sejumlah besar racun masih disuntikkan ke tubuh Li Qingxian. Namun, dalam keadaan linglung, dia tidak berhasil menekan racunnya sama sekali. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau dan hitam. Jelas sekali dia telah diracuni. Ini semua ulahmu. Su Minrao berbalik dan menatap Sen Mengdi. Dia segera teringat bahwa Helika Verparosa dibujuk ke istana Jasper olehnya. Karena hubungan istimewanya dengan Li Qingxian, Su Minrao memperlakukan Helika Verparosa secara berbeda. Namun, karena mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat, Helika Verparosa tidak bisa memikatnya sepenuhnya. Siapa sangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi? Sen Mengdi mencibir. Mirau, menurutmu aku tidak tahu kalau kamu menggunakan cuolong untuk berurusan denganku. Saya telah hanyut di laut selama ini. Selain kamu, saudariku yang baik, siapa lagi yang bisa memahami kelemahanku dengan baik? Tentu saja, hutang ini akan dibebankan pada kepala Anda. Dia menjadi kaki tangan hanya kebetulan. Apakah selama ini kamu berpura-pura gila? Teriak Su Minrao. Dia tidak percaya bahwa dia akan tertipu oleh ilusi. Sen Mengdi berkedip polos. Apa yang kamu maksud dengan berpura-pura? Paman Li yang hebat ini adalah teman lama kami. Bahkan jika kamu adalah karakter utama yang ditakdirkan, aku tidak akan berdiri di sisimu. Tiba-tiba dia berteriak ke langit, dasar sampah, idiot, dan idiot. Bunuh aku jika kamu bisa. Namun, dia tidak sedang berbicara dengan siapapun, tapi dengan apa yang disebut penguasa mimpi. Setelah mengutup, dia menutup matanya. Dia tampak seperti sedang menunggu untuk dibunuh. Setelah beberapa saat, dia membuka tangan kirinya. Lalu membuka tangan kanannya. Hahaha, aku baik-baik saja. Aku sudah muak denganmu. Su Minrao gemetar karena marah. Dia akhirnya memastikan bahwa dia benar-benar gila. Dia telah ditipu oleh orang gila. Dia tidak bisa mentolerirnya. Jika ini terus berlanjut, dia merasa otaknya akan rusak. Tangannya menembus dada sen mengdi seperti kilat dan meraih kupu-kupu yang meronta. Dia hendak menghancurkannya ketika dia tiba-tiba membeku. Su Minrao perlahan berbalik dan melihat sepasang mata yang menyala-nyala seperti api. Li Qingshan mengangkat tangannya dan menggunakan kemampuan bawaannya, penyerapan setan kera. Dia berkata, Rekan kultifator Su, tolong lepaskan teman saya. Sejak benang merah kerinduan putus, secerca kejelasan kembali muncul di benaknya. Racun ganas ratu laba-laba telah menyerang jantungnya, memicu tanda-tanda peringatan dari penyuruh, memaksanya merespons secara naluria untuk bertahan hidup. Dia mendapatkan kembali kejelasannya. Dia tampak tenang di permukaan, tapi ketakutan dan kemarahan di hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia tidak takut mati, tetapi jika pikirannya dikendalikan dan dia menjadi boneka budak, maka dia akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Dia telah menghadapi banyak bahaya dalam hidupnya. Jika bukan karena Sen Mengdi, dia hampir mati hari ini. Sekarang dia memikirkannya, sejak dia memasuki istana, permaisuri rubah ekor sembilan sudah mulai berurusan dengannya. Pertama, dia memukul naga banjir dengan kejam untuk membangkitkan kegembiraannya dan menurunkan kewaspadaannya. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan, di atas sembilan surga, untuk menciptakan celah dan menyerang pikirannya sekaligus. Bajanya yang pemarah hampir selembut jari, memungkinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Su Min Rao menghela nafas dan berkata dengan lembut, Lang Jun, apakah tidak cukup memilikiku? Jika dia mencoba membunuhnya, Shen Mengdi pasti akan mati, tapi itu pasti akan menimbulkan kemarahan Li Qing Shan. Dia akan benar-benar terbangun dari pesonanya dan menghancurkan perencanaan ribuan tahunnya. Setidaknya dia tidak berbohong tentang satu hal. Dia memang tinggal di dunia ini untuk menunggu Li Qing Shan. Dia bahkan telah bersumpah, sumpah darah sungai Neter, untuk ini dan mendapatkan banyak keuntungan dari raja. Namun, jika dia bersedia dengan patuh mengikuti pengaturan orang lain, dia tidak akan menjadi Su Min Rao. Sejak dia tiba di sembilan wilayah, dia mulai berpikir tentang cara menelan umpan dan meludahkan kailnya. Naga banjir adalah alat yang telah dia persiapkan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan mainan yang bagus. Faktanya, dia sudah memastikan bahwa Li Qing Shan adalah orang yang dia tunggu-tunggu. Aura menakutkan yang muncul di tebing pedang es bisa disembunyikan dari para penggarap hebat dengan pengetahuan dangkal dan budidaya yang tidak memadai, tapi itu tidak bisa disembunyikan darinya. Karena keberadaan aura itulah dia tidak pernah berani bertindak gegabuh. Dia bahkan ingin mengambil kesempatan dan mencari celah dalam sumpahnya. Bagaimanapun, selama Li Qing Shan tidak mengambil inisiatif untuk mencarinya, bahkan jika dia dibunuh atau diangkat, dia tidak akan melanggar sumpahnya. Setelah beberapa tahun lagi, dia bisa menghapus sumpah darah sungai Neter dan dengan tenang meninggalkan dunia ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa alat yang telah dia persiapkan saat itu akan menjadi kesempatan bagi Li Qing Shan untuk datang menemuinya. Semua kebetulan dan takdir tidak memungkinkannya untuk melarikan diri pada akhirnya. 1324 Mata rubah hijau Sumi Rao berputar saat dia berpikir, Raja berasal dari kelantusan, dia mengetahui rahasia surga dan ahli dalam ramalan. Saya khawatir dia sudah merencanakan ini. Tidak apa-apa jika dia ingin menjadi selir, tapi dia tetap ingin menindasku karena aku masih muda dan cuek, menjebakku di sini untuk menderita. Belum lagi Li Qing Shan ingin melampaui sembilan surga, itu akan sangat sulit. Bahkan jika dia benar-benar menjadi dewa atau orang suci, apa gunanya bagiku? Jika saya tidak berhati-hati, saya akan terseret ke dalam pembantaian besar-besaran dan mati. Jika orang lain menghadapi situasi seperti itu, mereka akan berkecil hati dan menerima nasibnya begitu saja. Namun, kepribadiannya tidak begitu lembut, atau dia tidak akan melakukan penyergapan seperti itu. Dia mengertakan gigi, Huff, karena kamu berpura-pura murah hati dan tidak menghentikanku untuk melawannya, maka jangan salahkan aku karena menindasnya karena dia masih muda. Jangan salahkan aku karena merusak rencanamu. Oleh karena itu, dia semakin mengeluarkan kekuatan supernatural dan pesonanya. Sembilan ekornya yang besar menjulur dari balik gaunnya dan menjulur ke belakang, seolah-olah mereka mengelilinginya di atas hingga sana. Itu bahkan lebih seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Ki spiritual melonjak ke arahnya dan menyatu menjadi cahaya spiritual yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah langit dan bumi pun telah jatuh cinta padanya. Adapun orang-orang di aula, penasihat kekaisaran kanan adalah seorang kultifator Taoist, dia masih mempertahankan tubuh seorang anak kecil. Tak perlu dikatakan lagi, temperamen dan tingkat kultifasinya terpesona dan tidak terkendali. Dia melemparkan ketenangan Taoisme ke dalam pikirannya dan tiba-tiba merasa bahwa jika dia bisa menatap matanya, itu akan sia-sia bahkan jika dia segera mati. Chuo Long sudah sangat teracun nih, dia menatap sosoknya dan berpikir, Mirao tidak benar-benar ingin menikahi Li Qingshan, sebaliknya, dia ingin berurusan dengan Li Qingshan. Dia telah membuatku menderita. Huh, jika dia memberitahuku lebih awal, bukankah aku akan membantunya? Saat dia memikirkannya, pikirannya menjadi tenang dan penyimpangan qinya tidak seburuk itu. Ketika Li Qingshan mendengar kata, suami, dia seperti sedang minum anggur, jantungnya berdebar kencang dan dia sadar kembali. Dia mabuk lagi dan mencoba yang terbaik untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat teknik menyihir yang begitu kuat. Di masa lalu, dia pernah diikat oleh benang merah kerinduan, namun dia hanya menganggapnya sebagai untayan kekhawatiran. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi pikirannya seperti ini? Tidak peduli seberapa mendalam seni pewarnaan merah muda Haitang, itu tetap saja teknik tingkat jindan. Kekuatan rubah iblis ini jelas bukan kekuatan raja iblis. Kalau tidak, bahkan klan rubah ekor sembilan tidak akan sekuat ini. Saya memiliki empat atau lima garis keturunan yang kuat di tubuh saya. Dia bilang dia sedang menunggu di sini untuk menerimaku. Aku khawatir itu semua bukan kebohongan. Tidak baik berselisih dengannya. Hem, mungkinkah aku juga berada di bawah pengaruh persona karena mempunyai pemikiran seperti itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak memiliki jejak niat membunuh ketika dia membuat rencana jahat seperti itu? Jika dia tidak bisa menyelesaikannya secepat mungkin, aku takut aku akan tenggelam dalam kebejatan lagi. Karena itu, dia menguatkan hatinya dan memaksa racun di tubuhnya masuk ke mata, telinga, mulut, hidung, dan kulitnya, membutakan matanya, memekatkan telinga, dan menutup kelima inderanya sepenuhnya. Saat itulah pikirannya sedikit tenang. Rekan Daoizu, karena Huilong ini bukan kekasihmu, maka tidak ada permusuhan di antara kita. Jangan paksa aku untuk bergerak. Saya menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak membiarkannya pergi, aku akan. Sumirao menangkap kupu-kupu itu di antara jari-jarinya. Dia tersenyum dan berkata, menghitung lagi. Kamu benar-benar, satu trik untuk mendominasi dunia. Aku tidak percaya kamu sanggup menyakitiku. Mengapa kita tidak melanjutkan upacara pernikahannya? Setelah itu, aku akan mendengarkanmu apapun yang kamu inginkan. Bahkan tanpa sandera, dia tidak percaya Li Kingshan akan mampu menyerangnya. Jika pesonanya menutup kelima inderanya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Dia bisa mengertakkan gigi dan melewatinya. Tidak ada lagi Su Zihu di dunia ini. Alasan mengapa Su Zihu begitu terkenal bukan hanya karena dia adalah seorang feme fatale, tetapi juga karena dia manis, sehingga dia bisa dimaafkan tidak peduli apa yang dia lakukan. Satu. Meskipun Li Kingshan tidak dapat melihat atau mendengar, suara dan senyumannya terpatri jelas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan maju selangkah. Langjun, apakah kamu begitu takut melihatku? Langjun, apakah kamu begitu takut bertemu denganku? Su Mirau tersenyum manis dan menghampirinya. Dua. Li Kingshan mengangkat tinjunya, tapi sepertinya dia sedang berendam di air hangat. Tubuhnya lemah, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan energi iblis, apalagi menggunakan kemampuan ilahi apapun. Meski mereka belum benar-benar bertarung, bahayanya tidak kalah dengan musuh kuat manapun yang pernah dia hadapi. Eh iya, silakan pukul aku. Jika kamu membunuhku, mari kita lihat siapa yang akan menjadi istrimu. Su Mirau membusungkan dadanya dan cemberut seperti gadis muda yang bertingkah genit kepada kekasihnya. Ekor rubahnya yang halus dan halus diam-diam melingkari pinggang Li Kingshan. Melihat ini, roh jahat Cuolong terbakar lagi. Dia ingin menguliti Li Kingshan hidup-hidup, tetapi dia tidak berani bertindak gegabuh, takut akan membuatnya tidak bahagia. 3. Li Kingshan mengucapkan nomor terakhir dan menekan. Senyum Su Mirau tidak berubah. Dia melihat tangan besi yang lewat di depannya dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Lengan Li Kingshan terulur dan meninju wajah Cuolong. Cuolong pusing dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Wajahnya roboh dan kepalanya roboh. Li Kingshan menyeringai, istri yang baik, setelah aku membunuh Kaisar yang tidak setia ini, aku akan datang dan menikahimu. Anda, Su Mirau mengertakkan gigi. Li Kingshan tidak bisa menyerangnya karena pesonanya, tapi dia bisa menyerang orang lain. Dalam sekejap, auman naga yang ganas bergema di seluruh istana Jasper. Tubuh tanpa kepala Cuolong dengan cepat menyusut, memperlihatkan segel batu giok dengan naga emas melingkar di sekitarnya. Ia berubah menjadi naga emas bercakar lima dan menerkam Li Kingshan, melingkari dan menggigitnya. Semua kebenciannya dilepaskan pada saat ini, menyebabkan Li Kingshan berdarah dan dagingnya terkoyak. Datang kepadaku. Li Kingshan meraung dan berubah menjadi harimau ganas, menggigit bagian belakang leher naga itu. Cakar harimaunya seperti pisau, meninggalkan bekas di punggung naga emas. Tubuh Li Kingshan mengembang seperti gunung. Bulu merahnya berdiri tegak dan aura ganas membubung ke langit. Naga emas itu juga membesar seperti sungai. Sisi kemas bersinar dan tanduk naga mengjulang tinggi. Gemuruh. Kedua raksasa itu bertarung dengan cara yang paling primitif. Pilar Aula runtuh dan Anulus Giok runtuh. Istana Giok halus menjadi reruntuhan, dan puluhan ribu kamar di istana berubah menjadi debu. Auman Harimau mengguncang langit dan bumi, Auman Naga mengagetkan hantu dan dewa. Auman Harimau dan Auman Naga memenuhi langit, menyebabkan ekspresi Raja Iblis dan para penggarap hebat berubah secara drastis. Seolah-olah mereka baru bangun dari mimpi, mereka bertebaran ke segala arah. Pertempuran sengit mengubah tempat yang lembut ini menjadi medan pembantaian, menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Ternyata istana Jasper sama dengan lima makam rahasia absolut, dibangun di alam ciptaan. Biasanya, itu hanya akan muncul sebagai ilusi, yang menyebabkan Little N ketinggalan. Namun, kekuatan mereka telah lama melampaui batas sembilan provinsi, apalagi wilayah kecil ini, yang langsung menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ekspresi Sumirao berubah. Dia tahu bahwa Li Kingshan ingin menggunakan pertempuran ini untuk mi semangat juangnya untuk melawan pesonanya. Antara hidup dan mati, ada teror yang besar, tapi juga keberanian dan tekad yang besar. Hentikan, kalian semua, Cuolong, kamu menghancurkan istana Jasperku, aku akan marah. Li Kingshan, jika kamu tidak berhenti, aku akan membunuh kupu-kupu gila ini. Dia kemudian mengambil Xuan Yue, dan Kuching ini. Pertarungan antara naga dan harimau terhenti. Pada saat ini, sinar pedang yang terpelintir merobek kehampaan. Little N menggunakan Abandon Immortal dengan tangan kirinya dan Buddha Slaing dengan tangan kanannya. Pedang pembunuh Buddha tanpa ampun menusuk dada Sumirao. Astronomi mengambang. 1325. Su Miao mengangkat alisnya. Penerus white bone ini tidak mudah untuk dihadapi. Hanya dengan melihat matanya yang halus saja sudah membuatnya merasa tidak senang. Teknik pesonanya tidak berguna untuk melawannya. Dia pada dasarnya adalah musuh alaminya. Melihat pedang yang masuk, Su Miao meraih suanyu dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Suanyu berkata dengan bingung, Siaobai. Pedang itu menembusnya tanpa ragu-ragu. Mata besar suanyu segera meredup dan kehilangan cahayanya. Pedang itu menembus tubuhnya dan menembus pakaian Su Miao. Su Miao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka suanyu begitu kejam. Rasanya seperti menembus sepotong kayu busuk. Tidak ada keraguan sama sekali, menyebabkan dia kehilangan inisiatif. Sayangnya, kucing ini juga menjadi hewan peliharaan favoritnya. Ini mungkin tidak akan bertahan. Tidak menyenangkan ditusuk oleh pedang ini. Dia berputar untuk menghindari pedang. Jumbai di gaunnya dan payung bunga di tangannya juga berputar. Sesaat, Jumbai berputar dan bunga bermekaran. Banyak bayangan muncul, sehingga mustahil untuk menentukan dengan tepat di mana mereka berada. Sesosok muncul di belakang Siawan dan berbisik ke telinganya, Kamu iblis tulang putih. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu tidak terpesona? Dia meliriknya. Bunuh dia. Lindungi Tuan Istana. Raja Daemon menyerang Little N bersama-sama seperti sekelompok orang percaya yang fanatik. Mereka menyerang bersama-sama tanpa mempedulikan apapun. Ada juga beberapa kultifator puncak di antara mereka. N kecil melambaikan tangan kirinya. Tas bi tengkorak tersebar di udara dan berubah menjadi skeleton demons. Di bawah kendalinya, mereka bekerja sama satu sama lain dan memblokir semua serangan. Dia mengayunkan pedang pembunuh Buddha dengan tangan kanannya dan melemparkan, mayat, Suanyu keluar dari celah spasial. Tubuh lembut dan dingin Suanyu jatuh di dataran bersalju. Tiba-tiba, dia berkedip dan matanya kembali bersinar. Luka pedang di dadanya sembuh. Dia melihat salju. Dia memandang salju dengan bingung, meong. N kecil menyentuh pedang dengan tangan kirinya dan menarik cahaya keemasan Buddha. Pedang pembunuh Buddha tidak secara langsung melukai Suanyu. Meskipun itu cukup untuk membunuh komandan Daemon, dia memiliki kemampuan kebangkitan. Selama inti Daemonnya masih utuh, dia bisa bertahan. Dan itu terlihat, saat kultivasinya meningkat dan dia menjadi komandan Daemon, kepraktisan kemampuan ilahi bawaannya menjadi lebih kuat. Dia segera dihidupkan kembali dan efek sihirnya telah hilang. Langit di atas dataran bersalju dipenuhi retakan. Sisik naga, cakar, dan belang harimau menembus celah-celah itu. Raungan harimau dan naga menimbulkan angin dan salju, menyebabkan hutan bergetar. Kekuatan yang hilang mengikis lapisan demi lapisan salju tebal. Tanah hitam dan kuning terlihat. Raja Iblis dan Iblis Tengkorak terlibat dalam pertempuran sengit. Kemampuan ilahi yang mempesona merobek lebih banyak celah di kehampaan, dan cahaya spiritual yang bersiul meledakan tanah yang penuh lubang, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Atau mereka akan terbang melintasi langit, menerobos awan rendah, dan menggambar ribuan jurang. Suanyu menciutkan lehernya, secara naluriah merasa takut. Bayi muncul di sampingnya dan mengangkat kepalanya karena terkejut. Gu, Gu, set. Gu Yanying tersenyum dan meletakkan kipas lipat secara vertikal di bibirnya. Tiba-tiba, ekspresi galak muncul di wajahnya. Sepasang sayap hijau tua terbentang dari punggungnya. Tangan kanannya melengkung seperti cakar elang saat dia tiba-tiba meraihnya. Suanyu berteriak ketakutan. Sosoknya melintas saat dia melarikan diri jauh. Gu Yanying tersenyum tipis. Ekspresinya berubah serius lagi. Li Qingshan berlumuran darah. Bahkan dalam pertarungan jarak dekat, yang merupakan keahlian terbaiknya, dia tidak bisa unggul. Sementara itu, aura naga hui menjadi semakin kuat, terus-menerus menembus batasnya. Bahkan jika dia terluka, dia hanya akan melepaskan sisik naganya. Namun, tidak ada bekas darah. Itu sama sekali bukan tubuh dari daging dan darah. Ini adalah jiwa yang... Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dia telah mempelajari banyak teknik kultivasi dari Luo Ho Xiaoming. Untuk pertempuran ini, dia telah membuat banyak persiapan. Dia bisa melihat esensi naga emas secara sekilas. Setelah selamat dari empat kesengsaraan surgawi, jiwa yang baru lahir akan berubah menjadi jiwa yin, dan secara resmi melangkah ke jalan keabadian. Sejak saat itu, ia dapat meninggalkan tubuhnya dan melampaui tubuh fisik rapuh seorang manusia kultivator. Tidak hanya umurnya akan diperpanjang, ia juga akan mengalami banyak perubahan misterius. Ketika tersebar akan membentuk ki. Jika dikumpulkan akan terbentuk. Saat melintasi malam hari, ia bisa menyembunyikan jejaknya. Jika menyatu dengan surga dan manusia, ia bisa terbang sejauh ribuan mil. Ada perubahan tanpa akhir, dan kekuatan semua jenis mantra Dharma akan meningkat pesat. Namun, itu masih tertahan oleh petir surgawi dan api duniawi. Ia bisa dengan mudah terluka dalam pertempuran. Itu perlu disempurnakan menjadi harta karun natal Dharma. Ketika ia meninggalkan tubuhnya, jiwa yin dapat ditempatkan di dalamnya untuk membunuh musuh dari jarak ribuan mil. Ketika ia selamat dari lima kesengsaraan surgawi dan berubah menjadi jiwa yang tidak hanya ia tidak akan terkekang oleh petir surgawi dan api duniawi, ia juga dapat mengumpulkan ki jahat dan memurnikannya menjadi jiwa yang. Jiwa yang sendiri setara dengan harta karun Dharma yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, ketika Li Qingshan meninju kepala Naga Hui, sepertinya dia terluka parah, tetapi kerusakan yang dideritanya sebenarnya dapat diabaikan. Sebaliknya, perkataan Sumi Rao hampir membuat Naga Hui mengamuk. Ia semakin terluka, itulah sebabnya ia jatuh ke posisi pasif di awal dan tidak bisa menghindari pukulannya. Naga emas ini sebenarnya adalah harta karun Natal Dharma yang dikendalikan oleh jiwa yang oleh karena itu, betapapun terlukanya, ia tidak akan menumpahkan setetes darah pun. Bahkan pedang pembunuh Buddha Little N mungkin tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan. Musuh seperti itu memang sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang selamat dari lima kesengsaraan surgawi. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin bermusuhan dengannya. Kesenjangan antar alam tidak mudah untuk diatasi, belum lagi ratu rubah ekor sembilan yang tidak dapat diprediksi. Sumi Rao berkata, Li Qingshan, saya akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak berhenti, saya akan membunuh Shen Mengdi. Huff, aku akan membiarkanmu merasakan gerakan ini. Satu, dua. Dia menghitung dengan sangat cepat sehingga dia tidak memberi Li Qingshan waktu untuk berpikir. Dia bahkan melirik N kecil dengan pandangan menghina. Jika Anda memiliki kemampuan, Sandra lagi dari saya. N kecil tidak bisa memastikan di mana tubuh asli Sumi Rao berada, jadi dia berdiri diam. Saat ini, dia tiba-tiba berkata, Pelacur. Apakah tamu? Murid Sumi Rao menyusut. Jalang. N kecil mengulangi dan melanjutkan, rubah centil yang tak tahu malu, perempuan jalang yang berhubungan seks dengan ribuan pria. Dia tidak tahu apa-apa selain merayu pria. Dia masih tanpa ekspresi dan suaranya tanpa emosi. Bibir merah mudanya terus membuka dan menutup seolah sedang membaca naskah. Tetapi jika tidak ada yang menghentikannya, dia dapat melanjutkan membaca tanpa mengulanginya lagi. Para skeleton demons juga terkeke di tengah pertempuran, mereka adalah pendengar yang paling setia. Para raja iblis tercengang, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi, mereka juga tampak tidak percaya. Meskipun Li Qingshan dan Chuolong berada di tengah pertarungan sengit, mereka tetap memperhatikan situasi di sini, karena orang yang paling mereka sayangi di dunia ini ada di sini. Li Qingshan tercengang, dia merasa hatinya hancur, dia bergumam, N kecilku. Diam. Chuolong sangat marah, jika bukan karena pertarungannya dengan Li Qingshan, dia akan meninggalkan Li Qingshan dan menyerang Little N. Dada Sumirau terangkat, dengan persona alaminya, dia belum pernah dimarahi sebelumnya, dia belum pernah dihina seperti ini, dia mencibir, bagus, bagus sekali, aku akan membunuhmu hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Li Qingshan menjadi marah ketika mendengar itu. Jalang, kamu berani. Sumirau tertegun, dia tidak percaya, kamu juga. Menghinaku. Senyuman muncul di wajah N kecil. Astronomi mengambang. 1326. Ki binatang di tubuh Li Qingshan melonjak seperti lahar mendidih, di bawah kendali naga emas, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Dalam sekejap, seolah-olah gunung berapi telah meletus, atau seolah-olah badai telah lewat. Gelombang angin menyapu seluruh alam, menyapu jutaan ton batu dan tanah, mengubahnya menjadi dunia yang kacau balau. Para Raja Daemon semuanya panik, semangat mereka perlahan memudar saat ketakutan memenuhi hati mereka, mengingat saat-saat ketika mereka masih menjadi binatang buas. Ketika mereka mendengar raungan seperti itu, mereka akan melarikan diri. Ini adalah Raja Binatang Buas. Pada saat ini, bahkan naga cuo hanyalah sebuah foil, memandang ke atas dengan tidak percaya. Di gunung yang jauh, Luo Ho Xiaoming melompat seperti seorang pejuang yang mendengar gemuruh genderang perang, sambil tersenyum, lebih tepatnya seperti itu. Little ya, kamu sudah bersabar sejak lama, ayo bertarung denganku lagi. Dia mengambil kerikil dan menarik busurnya, siap menembak. Sumi Rao menurunkan payungnya, ekspresinya berubah, kupikir dia hanya orang desa yang beruntung, dia tiba-tiba menatap Little N, apa hubunganmu dengannya? Itu bukan urusanmu, N kecil mengarahkan pedang pembunuh Buddha ke Sumi Rao. Begitukah? Aku tidak bisa menerima ini. Tapi apakah itu sepadan? Anda mengorbankan segalanya untuk memenangkan hati seorang pria, dan dia tidak pernah benar-benar menjadi milik Anda. Sumi Rao menghela nafas, dengan kecerdasanmu dan warisan Baigu, jika bukan karena dia, kamu pasti sudah membakar dunia ini dan naik ke Samsara sejak lama. Kamu tidak mengerti. N kecil melepaskan tangan kirinya, pedang abadi yang terbengkalai terbang ke ruang hampa dan melayang di sekitar payung Sumi Rao, bayangan pedangnya yang tajam terlihat samar-samar. Dia mengangkat tangannya lagi, skeleton demons terbang kembali dan membentuk formasi skeleton demon, menjebak Sumi Rao di dalamnya. Sumi Rao kaget, bukan karena formasi atau ancaman pedangnya, tapi karena ini. Pintu di belakangnya terbuka lebar, dia praktis berada dalam situasi tanpa harapan. Seperti yang diharapkan, tanpa iblis tengkorak menghentikan mereka, dan melihat Sumi Rao terancam, Raja Daemon segera mengaktifkan taumaturgi mereka dan menyerang ke arahnya. Seorang wanita berpakaian hitam yang lincah dan sombong berubah menjadi macan kumbang hitam. Keempat cakarnya menginjak petir, berakselerasi hingga ekstrim. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di mulutnya, membentuk genangan petir yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Raja Macan Tutul Bayangan Guntur adalah salah satu dari 72 Raja Daemon di masa lalu. Dia memiliki garis keturunan binatang guntur dan telah lama mencapai puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Namun, dia enggan berpisah dengan rubah ekor sembilan, jadi dia tetap tinggal di sembilan negara. Gigitan petir, ini adalah kemampuan bawaannya yang paling kuat. Ditambah dengan, sengatan listrik, dari percepatan kekuatan supernatural, itu telah membunuh banyak pembudidaya. Kebanyakan dari mereka tewas dalam satu serangan. Meskipun tubuh kerangka Little N kokoh, dia pasti akan terluka setelah menerima pukulan seperti itu. Menyusul di belakang adalah serangan dari begitu banyak Raja Iblis. Hidupnya dalam bahaya. Tepat pada saat ini, seekor harimau merah melompat keluar dan menerkam Raja Macan Tutul Bayangan Guntur. Dengan sayap dewa angin di punggungnya, dia berbalik dan meraung. Mengaung. Raja Iblis mundur dengan panik, tidak berani maju. Mereka jelas memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, tapi mereka semua merasa seperti menghadapi Raja Binatang Buas ini sendirian. Mata Sumirao membelalak tak percaya bagaimana dia bisa melepaskan diri dari naga cuo. Kemudian dia melihat harimau merah berlumuran darah, jadi dia menggunakan gerakan itu. Kemampuan bawaannya telah pulih. Sayap dewa angin, raungan setan harimau, dan kemarahan setan harimau adalah tiga kekuatan supernatural utama dari transformasi setan harimau, dan mereka dilepaskan secara ekstrim dalam mode setan harimau. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan diri dari naga emas, menerkam Raja Macan Tutul Bayangan Guntur, dan mengintimidasi Iblis dengan raungan. Kemudian dia bertemu dengan mata halus Little Anne. Dia mempertaruhkan nyawanya. Jika reaksi Li Kingshan sedikit lebih lambat, dia mungkin tidak akan bisa melepaskan diri dari naga cuo. Dia mungkin mati di tempat. Tidak. Bahkan jika dia kalah dalam pertaruhan, dia masih bisa sepenuhnya membangkitkan semangat juang Li Kingshan dan melepaskan diri dari pengaruh pesonanya. Sumirao awalnya ingin menggunakan Shen Mengdi untuk mengancam Li Kingshan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Pedang abadi yang terbengkalai tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan, menggambar lintasan yang rumit dan mendalam. 139 pedang tulang putih kecil bersilangan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Formasi skeleton demon berkontraksi pada saat yang sama, memuntahkan api tulang putih samadhi. Huff. Sumirao menjentikan jarinya tanpa menoleh ke belakang, mengenai pedang-pedang abadi yang ditinggalkan dan membuatnya terbang. Payung kertas di tangannya berputar, dan pedang tulang putih kecil itu jatuh ke tanah. Api yang berkobar tidak bisa mencapai jarak tiga sang darinya. Dia sebenarnya merasa nyaman, sama sekali tidak takut. Satu-satunya hal yang benar-benar dia takuti adalah pedang pembunuh Buddha. Bel berbunyi, dan pedang pembunuh Buddha bergerak. N kecil menginjak tengkorak dan mengayunkan pedangnya. Sumirao mengangkat payung kertasnya dan menunggunya datang. Dia memutuskan, saya akan memberi anda pelajaran yang menyakitkan, dan membuat anda memahami bahwa pria tidak dapat diandalkan. Aku akan membiarkanmu menyaksikan orang ini mati dalam pertempuran dengan mata kepalamu sendiri. Dibandingkan membunuhmu, ini satu-satunya cara untuk membuatmu merasakan sakit. Tidak ada yang bisa menghina saya tanpa membayar harganya. Di bawah payung bunga segudang primordial ini, anda akan memahami teror saya yang sebenarnya. Saat dia sedang berkonsentrasi, sebuah tangan seperti batu diok terulur dari kehampaan dan dengan lembut mengambil sen mengdi dari tangannya. Sumirao khawatir. Dia tidak berani diganggu. Namun, N kecil menarik pedangnya dan tidak melihatnya lagi. Dia berbalik untuk membantu Li Kingshan. Bahkan tasbih tulang bau dan formasi pedang abadi yang ditinggalkan telah ditarik. Setelah Li Kingshan menerjang Raja Macan tutul bayangan petir dan memerintahkan para dasmon untuk mundur, dia segera mencabut semua kemampuan Iblis Harimau itu. Dia berubah menjadi kurakura roh dan mundur ke dalam cangkangnya. Serangan ganas Cuolong menghujani di waktu yang hampir bersamaan. Cakar dan giginya meninggalkan bekas pada cangkang penyu. Li Kingshan tahu betul bahwa lawan seperti Cuolong tidak bisa dibunuh dengan satu letusan pun dari Iblis Harimau. Dia telah memilih untuk berubah menjadi Iblis Harimau untuk mi semangat juangnya. Dia ingin memberikan kerusakan terbesar pada Cuolong saat dia menderita penyimpangan Ki. Melalui pertempuran, dia benar-benar memahami kekuatan Cuolong. Meskipun dia tidak menang, dia berhasil mengeluarkan semua racun di tubuhnya dan menghilangkan efek jimatnya. Namun, Cuolong pulih dengan cepat, karena dia bukan hanya seorang kaisar manusia. Dia juga mewakili keinginan surga dan semua makhluk hidup di dunia untuk membunuh Raja Iblis Li Kingshan. Dia memaksa Li Kingshan berubah menjadi kura-kura roh untuk pertama kalinya dalam pertempuran. Dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Inti dari pertempuran ini terletak pada Sumi Rao, yang kekuatannya tak terduga dan teman atau musuhnya tidak diketahui. Nyonya Ratu Rubah, aku sudah lama mendengar nama hebatmu. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Kamu benar-benar cantik. Bahkan aku merasa terharus saat melihatmu. Gu Yanying melepaskan Sen Mengdi dan keluar dari udara. Dia bukannya tanpa emosi seperti Little Anne. Dia juga terpengaruh oleh pesonanya. Matanya yang tajam seperti elang menjadi lembut juga. Namun, kepribadiannya luar biasa. Setelah mendapatkan bulu Kun Peng, sifat riangnya semakin tertanam di tulangnya. Pada saat yang sama, dia mengembangkan ilustrasi neraka. Angin neraka yang panas menyapu jiwanya, menggunakan rasa sakit yang hebat untuk menolak pesonanya. Terakhir, sebagai seorang wanita, dia tidak bisa secara alami terkekang oleh pesona seperti pria. Sangat mustahil baginya untuk mengendalikan pikirannya dalam sekejap. Hahaha, aku bebas. Sen Mengdi mengepakkan sayapnya dengan gembira. Aku mengerti sekarang. Aku adalah karakter utama. Dunia ini luas, tapi akulah yang terhebat. Aku tidak akan pernah mati. Su Mi Rao mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Little Anne lagi. Dia diam-diam mengutuk, bagaimana Li Qin Shen bisa mengenal begitu banyak wanita gila. 1327 Gu Yanying, apa menurutmu kamu bisa pamer di depanku hanya karena rambutmu campur aduk? Su Bei Rao adalah orang pertama yang menemukan bulu kekacauan ketika jatuh ke sembilan negara. Namun, dia bukan seorang feder, jadi tidak ada gunanya meskipun dia mendapatkannya. Dia bahkan mungkin terlibat dalam bencana mematikan. Itu tidak sepadan. Gu Yanying membungkuh hormat, aku bukan tandinganmu. Su Bei Rao berkata dengan nada jahat, jika aku mau, kamu sebaiknya memanggilku ibu saja. Dewa elang itu seperti bulu, beterbangan ke atas dan ke bawah tak terkendali dalam kekacauan. Meskipun dia tidak buru-buru membantunya, itu hanya karena dia tidak terlalu peduli padanya. Pesona tak berbentuk itu juga merupakan penindasan terhadap kekuatan absolut. Bahkan Kaisar Manusia Cilong tidak dapat melepaskan diri, dan bahkan Li Qin Shen hampir tertipu, apalagi Raja Fei laki-laki. Dia hanya perlu memberi perintah, dan mereka bisa saling membunuh. Gu Yanying berkata sambil tersenyum, jika kamu menyukai ayahku yang tidak berguna, tentu saja itu merupakan kehormatan bagiku. Wajar jika aku memanggilmu, Ibu Permaisuri. Itu hanya perubahan nama. Subeirao merasa seperti baru saja menekan udara kosong, dan dadanya terasa sesak. Dia mengetahui masalah lalu Gu Yanying dengan sangat baik, karena diam-diam dia memutuskan untuk menjemputnya. Dia hanya menunggunya melewati kesengsaraan surgawi ketiga sebelum bergerak. Namun, Li Qin Shen muncul di tengah jalan, dan konflik mereka semakin dalam. Saat itu, dia tidak ingin berhubungan dengan Li Qin Shen, jadi dia menyerah. Orang yang paling dihargai dan dirindukan Gu Yanying adalah ibunya. Dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kelemahan ini untuk membuatnya marah dan memperdalam pengaruh jimatnya. Dia tidak menyangka akan menerima jawaban seperti itu. Sebaliknya, dia merasa dirinya lah yang menderita kerugian. Dia mencibir, aku tidak menyangka bahkan orang sepertimu akan jatuh ke titik ini, mempertaruhkan nyawamu demi seorang pria. Gu Yanying berkata, huh, mungkinkah di matamu, yang ada hanya cinta antara pria dan wanita? Subei Rao bertanya, kamu berani mengatakan bahwa kamu belum jatuh cinta. Sambil berdesir, Gu Yanying membuka kipas lipatnya. Menutupi separuh wajahnya, itu jelas merupakan postur pemalus seorang wanita. Namun, dia tetap riang seperti biasanya. Dia tersenyum dan berkata, manusia bukanlah tumbuhan. Bagaimana kita bisa tanpa emosi? Sebuah cahaya aneh melintas di mata Sumier, bagus, tidak heran Li Qin Shen jatuh cinta padamu pada pandangan pertama tetapi tidak bisa mendapatkanmu. Anda akan menjadi salah satu koleksi terbaik saya. Ayo. Gu Yanying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menjadi barang koleksi, dan aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku hanya ingin memberimu nasihat. Oh. Rubah Su yang agung, memesona semua makhluk hidup. Tidakkah menurut Anda agak buruk jika Anda harus bertarung dan membunuh secara pribadi? Huh, mau bagaimana lagi? Siapa yang menyuruh orang-orang bau itu menjadi tidak patuh? Dan ada juga wanita cerdas sepertimu yang begitu keras kepala. Subei Rao menghela nafas tak berdaya dan bahkan berkedip polos, hampir membuat Gu Yanying mempercayainya. Dia mengandalkan angin panas neraka untuk menjaga kejelasan benang. Bahkan jika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam pertempuran ini, jiwa para wanita di istana Kiong Yu mungkin akan tersebar. Gu Yanying mengarahkan kipas lipatnya ke kekacauan itu. Tornado itu membelah jalan, dan naga emas bercakar lima itu perlahan-lahan merobek cangkang penyuruh. Namun, Raja Macan Tutul Hantu Guntur dengan gigi bertahan di bawah penyuruh. Li Qingshan tidak melepaskannya saat dia berubah dari Iblis Harimau menjadi Kura-Kura Roh. Sebaliknya, dia menekannya dengan seluruh kekuatannya, bersiap menukarnya dengan Shen Mengdi. Pada akhirnya, Shen Mengdi diselamatkan oleh Gu Yanying, jadi dia hanya menggunakan Shen Mengdi sebagai bantalan daging untuk berbagi sebagian tekanan naga emas. Raja Macan Tutul Hantu Guntur juga merupakan Raja Daemon Agung yang terkenal, tetapi bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Li Qingshan saat ini. Ia tidak bisa melepaskan diri dari penindasan penyuruh bahkan dengan seluruh kekuatannya. Ada juga naga emas bercakar lima di atas. Organ-organnya hancur, dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Untungnya, fisiknya yang kuat mencegahnya dari tertimpa kematian. Tapi jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara itu, Little N mengawasi dari samping, bertahan dari serangan Raja Daemon lainnya. Baru saja, dia bisa memblokirnya hanya dengan Tasbir Tengkorak. Sekarang, dia secara pribadi mengambil tindakan. Dengan menggunakan lonceng pengubah jiwa dan panji laut darah, dia telah menangkap beberapa Raja Yao. Gu Yanying, menurutmu aku akan diancam seperti ini. Masing-masing dari mereka rela mati demi aku. Su Bei Rao menyipitkan matanya, memancarkan aura berbahaya. Tidak ada yang akan meragukan perasaannya terhadapmu, tapi jika kamu tidak peduli dengan kehidupannya, apa bedanya kamu dengan pria bau itu? Bahkan Li Qingshan yang tercelah, vulgar, tidak bermoral, dan tidak berperasaan tidak akan melakukan hal seperti itu. Gu Yanying menatap Su Bei Rao dalam-dalam, matanya dipenuhi rasa percaya dan sedikit kekhawatiran. Su Bei Rao terdiam sesaat, dia mengatupkan giginya, kata-kata yang sangat fasih. Setelah mendengar kata-katamu, jika aku tidak mengaku kalah, aku hanya akan menjadi wanita jelek, bodoh, tercelah, dan tidak berperasaan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pria bau. Tentu saja kamu bukan wanita seperti itu, kata Gu Yanying tulus, tanpa kepura-puraan sama sekali. Su Bei Rao ragu-ragu, baiklah, Li Qingshan, aku memerintahkanmu untuk segera melepaskan yingerku. Aku tidak akan menjadi musuhmu lagi. Bei Rao, jangan khawatirkan aku. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kata Raja Macan tutul hantu guntur dengan susah payah. Terlepas dari apakah itu karena dia terpesona pada awalnya, sekarang itulah perasaannya yang sebenarnya. Selama dia bisa membuatnya tersenyum, dia tidak akan ragu untuk memorbankan nyawanya. Iya, eh. Su Bei Rao menghela nafas dalam hatinya. Dia teringat apa yang baru saja dikatakan Gu Yanying, manusia bukanlah tumbuhan. Bagaimana seseorang bisa menjadi tidak berperasaan? Sekalipun dia berhati keras, persahabatan dan pemorbanan selama ribuan tahun sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Perkenalannya dengan mereka masih terpatri jelas dalam ingatannya. Bisakah dia tega melihat mereka semua mati di sini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Tuan negeri, terlalu sepi di sini. Apakah ini juga rencanamu? Bolehkah aku menghelainkanmu juga? Bei Rao, di sini terlalu berisik. Mengapa kita tidak berjalan-jalan di sekitar Laut Timur? Saya sangat penasaran dengan negeri Bukit Hijau. Biarkan para pria menyelesaikan masalahnya sendiri. Gu Yanying mengulurkan tangannya ke Su Bei Rao. Dari sini ke Laut Timur, mereka harus melintasi tiga provinsi, total jaraknya 200 ribu mil. Dia terikat oleh hukum langit dan bumi dan tidak bisa terburu-buru kembali dalam waktu singkat. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Su Bei Rao tahu jika dia tidak pergi, Li Qing Shan tidak akan merasa nyaman. Mungkin dia sudah kehilangan momen saat dia melepaskan diri dari pesonanya. Memang tidak ada artinya terus terlibat dengannya, tapi dia tidak mau menyerah. Cilong, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Aku terikat oleh sumpah darah sungai Styx dan harus menikah dengan pria ini. Awalnya aku ingin menyelesaikannya sendiri, tapi aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Sia-sia, saya hanya berharap Anda dapat membantu saya membebaskan diri sehingga kita dapat melanjutkan nasib kita sebelumnya. Aura Cilong meningkat pesat ketika dia mendengar ini. Seperti semua pahlawan yang bertarung melawan Raja Iblis, dia merasakan dorongan dari cinta sejati. Naga emas itu dengan keras menggigit cangkang kura-kura. Li Qing Shan mengutuk, kaisar selingkuh yang bodoh ini. Tapi dia merasa lega di hatinya. Su Bei Rao tersenyum licik dan meraih tangan Gu Yan Ying. Yan Ying, kamu harus menemaniku. Dalam sekejap, Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang ribuan mil. 1.328 Ledakan Saat Su Mi Rao pergi, seluruh dunia runtuh sepenuhnya. Energi mengamuk yang telah terakumulasi sejak lama tercurah secara histeris. Gelombang udara menyebarkan salju dan awan. Langit biru cerah, dan matahari bersinar terang. Selanjutnya, jutaan ton tanah dan bebatuan yang telah diaduk menjadi kekacauan berhamburan ke segala arah, menghancurkan hutan. Pasir kuning memenuhi udara, dan langit menjadi gelap. Awan jamur kuning membubung ke langit dari kawah sedalam 300 meter, mencapai jauh ke dalam awan. Seluruh dunia tampak bergetar. Sambaran petir keluar dari lubang pembuangan dan berubah menjadi penampakan Raja Macan Tutul Bayangan Buntur. Pada saat domainnya runtuh, dia juga merasa sedikit rileks karena penindasan yang berat. Tidak mudah baginya untuk lolos dari kematian, tetapi dia tidak memiliki pemikiran balas dendam sedikitpun. Dia melihat kembali ke medan perang dengan rasa takut yang masih ada. Apakah ini masih Jiu Shu yang dia kenal? Dia melihat ke timur. Kun Peng telah turun ke Cakrawala setelah melebarkan sayapnya sejauh ribuan kilometer. Kecepatannya juga tidak terbayangkan. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, berubah menjadi sambaran petir dan mengejar. N kecil mengguncang panji laut darah, dan beberapa Raja Daemon pun meluncur. Daemon tersebar, sebagian besar terbang ke arah timur. Sementara itu, para kultifator hebat yang dibawakan Cuolong telah menolak pesona itu dengan sekuat tenaga. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Hampir semuanya terluka para akibat dampak tersebut. Beberapa kultifator hebat yang berkemauan lemah yang menyerang Little N semuanya linglung setelah Sumi Rao pergi, seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Little N memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan kedua pedangnya, membunuh mereka semua. Li Qingshan berpikir, ini semua berkat Yan Ying kali ini. Saya akhirnya menyingkirkan masalah besar ini untuk saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan terluka ketika Raja Macan tutul bayangan guntur meledakkan inti daemonnya. Bagaimanapun, itu adalah Raja Daemon yang terkenal dari 5000 tahun yang lalu. Hanya ada satu musuh sekarang. Akhirnya tiba waktunya untuk melakukan serangan balik. Luo Xiaoming, tunggu apa lagi? Naga Chuo mengangkat kepala naga emasnya. Dia melihat ke arah puncak gunung di kejauhan dan melihat Luo Ho Xiaoming memegang ketapel. Rambut panjangnya seperti api, dan wajah tampannya luar biasa galak, seolah Dewa Iblis telah turun. Luo Xiaoming, Mungkinkah? Dia tiba-tiba membuka mulut naganya, dan cahaya kemasan dengan cepat berkumpul. Ia menembak ke arah Luo Ho Xiaoming. Kegelapan memancar dari mata Luo Ho Xiaoming dan menyelimuti segalanya, menyebabkan dunia menjadi gelap. Seolah-olah tirai hitam turun dari langit, membutakan seluruh indera Chuo Long dan bahkan menghalangi indera misteri surgawi. Dia melancarkan serangan yang melampaui batas dunia ini. Dalam sekejap, cahaya kemasan menghilang, dan kepala naganya hancur. Baiklah. Tubuh Li Qing Shan menjadi rileks, dan roh kura-kura bersinar dengan cahaya warna-warni. Dia berubah menjadi fin celestial setinggi 10 ribu kaki dan meraih naga emas dengan tangannya yang seperti awan gelap. N kecil turun dari langit, memegang pedang pembunuh Buddha dengan kedua tangannya. Ujung pedangnya diselimuti lapisan cahaya Buddha saat menusuk ke arah punggung naga emas. Sinar pedang menghancurkan sisi kemas, dan ujung pedang menembus tubuh naga. Li Qing Shan kaget. Ia memenangkan. Dalam pertarungan sebelumnya, pedang pembunuh Buddha Little N bisa dikatakan sebagai senjata nomor satu yang menentukan kemenangan dan kekalahan, menentukan hidup dan mati. Tidak peduli lawan macam apa dia, mereka akan terkena pedangnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi cacat. Benar saja, tubuh naga emas tanpa kepala itu menyusut dengan cepat. Kemudian berubah menjadi segel batu giyok. Keempat tanduknya hilang, dan naga emas yang melingkarinya tidak memiliki sisik dan cakar, serta kepala naga. Tiba-tiba, sebuah tangan mengambil segel giyok itu. Di langit biru, Kun Peng sedang menunggangi angin kencang. Ia terbang menuju laut timur. Jangan khawatir, tidak perlu memegangnya terlalu erat, aku tidak akan kembali, Sumi Rao tersenyum, apakah menurutmu dia bisa menang tanpa aku? Setidaknya dia punya peluang menang lebih besar. Gu Yan Ying tidak berani gegabu, berada di sisinya bahkan lebih berbahaya daripada menghadapi Chuo Long. Dengan kecepatannya saat ini, Chuo Long tidak bisa menyakitinya, sementara pesonanya tidak terlihat. Kamu salah? Akulah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Kalau bukan karena aku, dia mungkin sudah mati. Aku telah membantunya selama ini, tapi dia tidak menghargainya dan bersikeras untuk menempuh jalan kematian itu, Sumi Rao menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Apakah begitu? Gu Yan Ying tidak menyangkalnya. Kamu tidak percaya padaku. Pantas saja, tingkat kultifasi Anda belum cukup tinggi. Meskipun kamu memperoleh warisan sage agung dari surga yang kacau, kamu belum sepenuhnya mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri, kamu juga belum pernah melihat kekuatan penguasa manusia. Petapa agung dari surga yang kacau. Gu Yan Ying berpikir, dengan budidayanya, dia mungkin sudah mengetahui tentang bulu kunpeng. Jika dia mengambil tindakan, bagaimana mungkin hal itu bisa jatuh ke tangan raja manusia bulu Baichen? Dia bertanya, mengapa kamu tidak mengambilnya? Bahkan jika kamu tidak membutuhkannya, masih banyak feder ace di istana jaspermu. Karena aku tidak ingin mereka mati sia-sia, Sumi Rao menghela nafas. Jadi maksudmu Mirao selembut dan penuh kasih sayang seperti yang kukira, semua yang dia lakukan adalah karena niat baik. Heh, tidak perlu menyindir. Saya terikat oleh sumpah darah sungai Styx, jadi saya harus membantu Li Qing Shan. Bantu dia menjadi budakmu. Dia terlahir dengan persona seperti itu, dia tidak bisa menyalahkanku karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa ketika saya menikah dengannya, yang harus saya lakukan hanyalah menariknya ke bawah payung bunga segudang primordial dan dia tidak akan bisa lepas dari saya. Akulah yang menyebabkan Cuo Long mengamuk, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, memaksanya bertarung dengan Li Qing Shan dengan cara yang paling bodoh. Memang benar, saya sebenarnya tidak ingin Li Qing Shan mati di sini. Tapi karena dia sendiri yang memilih jalan ini, jangan salahkan aku. Jadi itu adalah ras rahu. Ku dengar anak dewa dari jalan Asura terjatuh dan pergi, mengaku sebagai jenius tak tertandingi nomor dua setelah, Luo Hou Luo, sejak lahirnya jalan Asura, sang terpilih yang dapat menyatukan kembali berbagai ras. Suku dari jalan Asura, mungkinkah itu kamu? Tidak heran kamu bisa menghancurkan segel biok naga sejati milikku. Ini adalah satu-satunya harta karun ajaib natal yang kubawa dari sembilan wilayah ke alam manusia. Harta karun ajaib ini telah mengumpulkan kinaga dari sembilan wilayah, dan aku juga telah mengumpulkan lima elemen logam murni di alam manusia. Sangat koko, tapi hampir hancur oleh seranganmu. Yang mengejutkan, pemilik tangan itu adalah Kaisar Fana Cilong. Jubah naganya benar-benar bersih, dan dia bermain dengan segel biok naga sejati yang rusak saat dia berbicara tentang asal-usulnya. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun kekesalan di wajahnya, dan dia bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Hentikan omong kosong itu. Li Qingshan meninju, menyebabkan tanah retak dan bergetar. Namun, dengan kilatan cahaya keemasan, Cuo Long menghilang, dan suaranya terdengar dari langit lagi. Sungguh serangan yang berbahaya, memang benar penerus tulang putih. Untungnya, aku bukan penganut Buddha, kalau tidak, harta karun kehidupan ini akan dihancurkan olehmu. Cuo Long menatap N kecil, roh yang berbeda dari tubuh yang terdiri dari daging dan darah, dan dapat berubah tanpa henti. Sebelum pedang pembunuh Buddha menusuk naga emas, dia telah mereformasi roh yang miliknya, jadi tidak ada salahnya sama sekali. Kecuali harta karun hidupnya dihancurkan secara langsung, barulah roh yang miliknya akan terluka, tapi itu mustahil. Ini juga salah satu alasan utama mengapa dia tidak membawa tubuh fisiknya ke sini. Li Qingshan menatap Cuo Long. Sosoknya hampir tumpang tindi dengan matahari, tinggi di langit, tak terduga, seperti dewa. Ini adalah, roh yang, dari jalur budidaya manusia, sebuah eksistensi yang melampaui batas tubuh fisik dan dapat melawan kaisar iblis. Astronomi mengambang. 1329 Li Qingshan, sebenarnya aku harus berterima kasih. Pada titik ini, Cuo Long membungkuk sedikit. Kemarahannya sudah hilang tanpa jejak, tapi itu tidak mempengaruhi keagungannya sebagai seorang kaisar sama sekali. Sebaliknya, dia mendapatkan kembali posisinya seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Jika bukan karena kamu, aku akan selamanya tenggelam dalam personanya. Mungkin aku tidak akan pernah mengenalnya. Bagaimanapun juga, dia adalah seekor rubah bersama Su Zihu. Tapi kalau bukan karena itu, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi permaisuriku. Cuo Long, aku ingat dia bilang dia ingin menikah denganku. Li Qingshan melontarkan kata terakhir dan tiba-tiba mengaktifkan Tiger di Monroe Arkyl. Angin kencang bertiup ke langit. Cuo Long menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan memotong angin kencang. Bahkan bajunya tidak berkibar, hanya yang kuat yang bisa menjadi yang terindah di dunia. Kata yang bagus, lengan kanan Li Qingshan melebar dan membentang melintasi langit. Dia merentangkan jarinya dan menyelimuti Cuo Long. Menyerap pakaian dan rambut Cuo Long yang berkibar membeku seolah-olah tersegel dalam damar yang tak terlihat. Li Qingshan mengepalkan tangannya, menghancurkan. Tubuh Cuo Long hancur dan berubah menjadi awan Nagaki emas yang lebat. Kemampuan bawaan yang cukup kuat, tapi tidak ada gunanya. Transformasi roh yang sangat lembut dan juga sangat keras. Nagaki memadat dan kembali ke tampilan aslinya. Senyumannya tidak berubah. Li Qingshan menyerang satu demi satu, menggunakan segala macam kemampuan bawaan, tapi tidak satupun yang benar-benar bisa melukai Cuo Long. Luo Hou Xiaoming memegang ketapel itu tanpa suara. En kecil memegang pedangnya dan tidak menyerang. Mereka menyaksikan Li Qingshan berurusan dengan Cuo Long sendirian. Itu sangat berbeda dengan saat dia berubah menjadi Nagak emas. Cuo Long mengizinkan Li Qingshan menyerang tetapi tidak melawan. Rasanya seperti orang dewasa bermain dengan anak-anak. Li Qingshan akhirnya berhenti dan sedikit terengah-engah. Pembatasan hukum langit dan bumi membuatnya sulit menyerap spirit ki. Pemulihan demonik ki-nya sangat lambat. Terlebih lagi, satu-satunya kemampuan bawaan dari transformasi Phoenix, Phoenix Nirvana, belum sepenuhnya pulih. Dia paling banyak bisa terlahir kembali sekali dalam pertempuran ini. Jika dia melakukannya lagi, dia akan menjadi sebutir telur. Bagus sekali, kamu akhirnya menyadari kesenjangan di antara kita. Mengapa kamu memelototiku? Sebagai ucapan terima kasih, saya sudah membiarkan Anda melakukan banyak gerakan. Saya tahu identitas dan warisan kalian bertiga luar biasa. Jika ada di antara Anda yang memiliki basis kultivasi yang sama dengan saya, saya pasti bisa membunuh Anda. Saya pasti akan mundur. Jadi, sebenarnya aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Mengapa kita tidak mencoba mengubah musuh menjadi teman? Ketika Zhuolong berada di atas angin, dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda ingin berdamai, seolah-olah dia takut dengan identitas Li Qingshan dan yang lainnya, dan tidak mau mendapat masalah. Bagaimana menurutmu? Li Qingshan melirik Luo Hou Xiaoming dan Little N, seolah dia benar-benar ingin berdamai. Zhuolong tersenyum tipis. Tidak ada yang lebih mudah untuk dihadapi selain musuh yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Ya, dia tidak pernah ingin berdamai. Jika dia takut dengan identitas dan latar belakang Li Qingshan dan dua lainnya, dia akan memikirkan cara untuk berdamai dengan mereka. Namun, Dao besar bersaing untuk mendapatkan supremasi. Tidak ada ruang untuk kelemahan. Untuk mencapai tahap kultivasi ini, setiap orang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaan datang dari bahaya. Darah Dewa Klan Asura, warisan tulang putih Little N, dan metode budidaya Li Qingshan adalah harta karun yang sulit ditemukan di dunia manusia. Mereka layak mempertaruhkan nyawa mereka. Jika dia membiarkan mereka pergi hari ini, dengan warisan garis keturunan mereka, kecepatan kultivasi mereka pasti akan jauh lebih cepat daripada dia, dan sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan membalas dendam di masa depan. Itu benar-benar berarti menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Little N berkata, dia belum pulih sepenuhnya dari cederanya, jadi dia ingin mengulur waktu. Chuo Long kaget, dia tidak berharap dia bisa memahaminya. Roh yang lembut dan keras, secepat kilat, dan tak terkalahkan, tetapi ia paling takut pada iblis batiniah. Meski tubuh adalah sekantum daging yang harus ditinggalkan, ia juga merupakan kapal untuk menyeberangi lautan kepahitan. Dalam pengalaman keluar tubuh, seseorang harus mengendalikan diri dengan pikiran yang kuat. Begitu dia menjadi gila, konsekuensinya tidak terbayangkan. Luo Ho Xiaoming berkata, kita bisa bertarung, tapi kita harus menunggu Yanying kembali dan menahan kecepatan yang spiritnya. Huff, dia hanyalah kaisar manusia. Beraninya dia bertingkah di depanku. Li Qingshan tersenyum dan berkata, jangan katakan itu, dia masih sangat kuat, dan kita membutuhkan kita berempat untuk melawannya. Namun jika ingin menggunakan serangan psikologis, sebaiknya lihat lawan Anda terlebih dahulu. Chuo Long, aku akan membunuhmu. Anda. Chuo Long menunjukkan ekspresi marah, dan tidak bisa lagi mempertahankan sikap seorang kaisar. Ekspresinya menjadi serius, dalam pertempuran hari ini, tidak ada yang selamat. Kita sudah sampai di Laut Timur. Gu Yanying turun dari langit bersama Sumi Rao, dan mendarat di tebing di Laut Timur. Dikelilingi awan putih, tebing itu tingginya ribuan kaki, terjal dan curam, seolah diukir dengan pisau dan kapak, menghadap ke Laut Ribuan Mil. Angin laut yang lembab bertiup menerpa wajah mereka, air beriak, dan burung camar berkumpul. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dan damai. Gunung Yunya, aku sudah lama tidak ke sini. Sumi Rao menunjukkan ekspresi nostalgia. Ini adalah tempat pemandangan yang terkenal di Yunzu, dan bahkan di dunia. Selama bertahun-tahun, dia datang ke sini berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia bosan. Ketika ada begitu banyak waktu sehingga sulit untuk disiasiakan, itu akan menjadi beban yang besar. Yanying, kamu adalah murid legalisme. Ada rumor yang mengatakan bahwa neraka avici yang paling dalam, tidak lagi memberikan hukuman apapun. Yang dilakukannya hanyalah memperpanjang setiap inci waktu sebanyak seribu kali lipat. Aku bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Saya tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa terhubung dengan neraka avici. Mereka berpegangan tangan. Yang satu adalah seorang Femme Fatale, sangat cantik, sementara yang lainnya anggun dan luar biasa. Sekilas, mereka tampak seperti sepasang kekasih yang sedang menjelajahi pemandangan gunung Yunya. Haruskah kita kembali? Sumi Rao mempererat cengkramannya di tangan Gu Yanying. Tentu saja, Gu Yanying berkata dengan tegas. Dia bisa menggunakan Feathers of Chautic Heaven untuk berubah menjadi kunpeng dan kembali ke Provinsi Naga dan Medan Perang dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang dia pertimbangkan sebelum dia membawa Sumi Rao ke Laut Timur. Sumi Rao cemberut, kamu bilang kamu ingin mendengarkanku berbicara tentang Kerajaan Green Hill. Jadi kamu berbohong. Maaf. Lain kali, Gu Yanying meminta maaf dengan serius. Bagaimana jika aku bersikeras untuk tidak melepaskannya? Sumi Rao mengerutkan hidungnya, yang membuatnya semakin terlihat seperti anak manja. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikan tangan ini kepadamu. Dia telah bersiap untuk hal seperti ini saat dia memegang tangan Sumi Rao. Dia tidak cukup berani untuk mematahkan pergelangan tangannya. Huff. Siapa yang menginginkannya? Kamu bahkan tidak tahu betapa menyakitkannya memegang tangan ini. Sumi Rao cemberut. Tiba-tiba, dia menyentuhnya dengan lembut karena khawatir. Apakah itu menyakitkan? Gu Yanying memejamkan mata dan tersenyum pahit. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan tertipu juga. Jika dia tidak mengalami perjalanan luar angkasa, dia mungkin sudah menyerah. Sambil berpikir, dia membuka mata elangnya. Hembusan angin bertiup kencang, dan tangan kanannya putus di pergelangan tangan. Darah menetes ke tebing. Setelah itu, hembusan angin kencang bertiup, dan Kunpeng melebarkan sayapnya, menyapu air dan menyebarkan awan. Aku akan menitipkan ini padamu sebagai kenang-kenangan. Jika aku bisa kembali, ceritakan padaku tentang Sage Agung dari surga Chaotik. Sumi Rao memandang Kunpeng dengan sayapnya menggantung seperti awan, merasa sedikit kalah. Apakah saya yang tahu cara merayu, atau Li Qingxian yang tahu cara merayu? Mereka semua berdiri di sisinya seperti kesurupan. Dia dengan marah melemparkan kembali tangan yang terputus itu padanya, sudah ku bilang, aku tidak menginginkannya. Gu Yanying tersenyum dan berterima kasih padanya, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang. Sumi Rao duduk di tepi tebing sambil meratap, bolehkah aku benar-benar tidak melarikan diri? Saya hanya ingin menjadi orang baik. Siapapun yang memiliki pemahaman tentang klan Yusu akan terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Baik, baiklah, saya tidak ingin terlibat dalam bencana besar ini, tetapi surga sedang mempermainkan saya. Setelah mengasihani dirinya sendiri, dia mulai merasakan niat jahat. Li Qingxian, jika kamu benar-benar bisa selamat dari ini, aku akan membantumu membalikkan 3000 dunia dan 6 alam samsara. Aku akan menyebarkan nama besarku melampaui 9 surga. Bahkan jika aku dikutuk selamanya, bahkan jika jiwaku bubar, aku tidak akan menjalani hidupku sebagai rubah bersama Su dengan Sia-Sia. 1330. Karena kamu keras kepala sekali, aku hanya bisa menemanimu sampai akhir. Naga Cuo masih berada di langit ketika dia mengucapkan paru pertama kalimatnya, tapi paru kedua kalimatnya sudah terdengar di Raja Naga Kekaisaran. Dia kembali ke tahta naganya. Yang mulia. Ketika istana Giyok halus benar-benar runtuh, para penggarap agung semuanya bersembunyi di Raja Naga Kaisar dan menggunakan formasi besar naga melingkar untuk menghindari dampak pertempuran. Suasana hatinya berfluktuasi beberapa kali. Mengesampingkan fakta bahwa Ratu Ruba Ekor Sembilan ada di sini, ketika kepala naga emas meledak, dia merasa seperti kehilangan orang tuanya. Ketika Li Qingshan dibuat tidak berdaya oleh dewa bangsawan tinggi naga banjir, dia sangat gembira. Dan pada saat ini, ketika Hui Long kembali ke Kaisar Raja Naga, emosi mereka menjadi sangat rumit. Jelas sekali, seperti yang dikatakan Li Qingshan dan yang lainnya, Hui Long tidak memiliki kekuatan untuk menyapu semuanya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama menyerang dan menghancurkan musuh-musuhnya, bukannya mundur ke sini. Mereka baru saja melarikan diri dari medan perang, tetapi dalam sekejap, mereka terlibat dalam pertempuran baru. Mungkin Juo Long pada akhirnya akan mampu membunuh Li Qingshan dengan kekuatan roh yang miliknya, tetapi mereka mungkin tidak dapat hidup untuk melihat hari itu. Penasihat Kekaisaran Kiri dan Raja Serigala Langit Beku adalah contoh dari apa yang terjadi pada mereka. Pertarungan tingkat ini terlalu berbahaya bagi mereka. Juo Long memerintahkan, Lu Sikong, kumpulkan para pengikut dan bersiap untuk berkorban ke surga. Lu Sikong adalah salah satu dari sembilan menteri, Dong Zengkong. Pada saat yang sama, dia juga menjadi Menteri Pekerjaan, Grandmaster Mohis Tertinggi, dan pembangun Kaisar Raja Naga ini. Bersama dengan dua bawahannya, asisten Menteri Kementerian Pekerjaan Umum, dia tetap tinggal untuk menjaga Kaisar Raja Naga dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar di Istana Jadeite. Ya, ekspresi Lu Sikong kaku dan tanpa emosi. Seolah-olah dia tidak melihat ekspresi wajah rekan-rekannya. Dia segera mendorong Kaisar Raja Naga untuk naik ke langit. Pada saat yang sama, dia membalikan kapalnya dan menuju gunung kepala naga. Cuo Long bersandar di sandaran kursi emas dan berkata dengan acu-ta'acu, yang terkasih, jika lukamu tidak serius, aku akan dapat membantumu. Besiaplah untuk bertarung. Ketika para pejabat mendengar ini, hati mereka menjadi dingin, dan untuk sesaat, tidak ada yang menjawab. Tidak ada orang yang bisa menjadi seorang kultifator besar yang bodoh. Dengan kecepatan roh yang, Li Qingshan dan dua lainnya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia bersikeras untuk menunggangi Kaisar Raja Naga kembali. Tentu saja, itu bukan untuk sekedar memudara. Itu jelas demi memanfaatkan sampah untuk menguras kekuatan lawan, dan mereka mungkin termasuk dalam kategori sampah. Baru saja, mereka bahkan tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran, tetapi mereka sudah terluka akibat berbagai dampak. Pikiran mereka sangat rusak. Kempat, asisten menteri Kementerian Personalia dan Kementerian Pendapatan tidak dapat menahan Pesona Sumi Rao dan dibunuh oleh musuh Buddha. Meskipun mereka telah menahannya dengan pengembangan mental, mereka tidak langsung kehilangan kendali atas pikiran mereka. Namun jika dia ingin menghilangkan Pesona Ratu Ruba Ekor 9, 8 hingga 10 tahun saja mungkin tidak cukup. Bahkan mungkin menjadi Iblis Batiniah dan menderita selama sisa hidupnya. Sekarang, Chuolong sebenarnya ingin mereka bertarung langsung melawan Li Qingshan. Itu hanyalah Dewa Umur Panjang yang lelah hidup. Setelah Kaisar Raja Naga diledakan, tidak ada yang yakin bahwa mereka bisa lolos dari bencana ini. Tapi sekarang mereka semua berada di perahu yang sama, mereka tidak berani melanggar perintah Chuolong. Beberapa di antaranya sudah dipenuhi penyesalan. Mereka mengira ini adalah jalan pintas untuk naik ke dunia manusia, namun mereka tidak mengira ini adalah jimat yang mengancam jiwa. Andai saja dia tahu hal ini akan terjadi. Dia harus menghentikan Kaisar untuk menyembah surga apapun yang terjadi. Chuolong melihat panorama ekspresi semua orang. Dia bahkan bisa merasakan gejolak hebat dalam pikiran mereka. Dia mencibir di dalam hatinya. Ingin mengambil jalan pintas tapi tidak mau mengambil resiko, bagaimana bisa ada hal sebaik itu di dunia ini. Dia tidak peduli apakah Kaisar Raja Naga berhasil kembali. Sudah cukup selama Li Qingshan datang menghentikannya. Setiap energi yang dikeluarkannya akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Akan lebih baik lagi jika Li Qingshan tidak mau tertipu. Dia kemudian bisa dengan tenang menyesuaikan roh yang dan menekan iblis batiniahnya. Ketika dia kembali ke Istana Kekaisaran, hasilnya akan ditentukan. Ini adalah plot yang terang-terangan. Api keluar dari buritan kapal saat Kaisar Raja Naga mulai melaju. Pada saat ini, bayangan tebal tiba-tiba menyelimuti mereka. Para pejabat melihat ke atas dan melihat sebuah gunung besar muncul dari tanah, melesat langsung ke awan dan menghalangi jalan ke timur. Di bawah gunung, dua bintang merah bersinar. Itu adalah mata harimau berapi api Li Qingshan saat dia membawa seluruh gunung dengan tubuh dewa iblisnya. D dipenuhi dengan teriakan kejutan. Meskipun mereka pernah melihatnya sekali di gunung kepala naga, mereka tetap ketakutan dan merasakan kelemahan yang tak tertahankan ketika melihatnya lagi. Cuo Long duduk tegak di singgah sana naga, tidak tergerak. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Pejabatku yang terkasih, berhati-hatilah. Pencuri ini datang. Li Qingshan meraum dan melemparkan sekuat yang dia bisa. Gunung itu menabrak, Kaisar Raja Naga. Cuo Long melambaikan tangannya. Ledakan. Meriam utama, Kaisar Raja Naga, Auman Naga, melepaskan tembakan dan meledak menembus gunung, meninggalkan lubang besar dengan radius 300 meter. Momentum jatuhnya gunung terhenti, seolah membeku di udara. Hampir di saat yang bersamaan, D dan badan kapal dipenuhi meriam. Dalam sekejap, puluhan ribu meriam ditembakkan secara serempak, dan pancaran cahaya yang menyelaukan menghancurkan gunung itu hingga berkeping-keping. Asap dan debu membubung tinggi di langit seperti awan kuning, dan kerikil berserakan seperti hujan es. Kaisar Raja Naga, menerobos asap dan awan, melewati kepala Li Qingshan Wolong berdiri di atas kepala naga kapal dan menatap Li Qingshan. Dia dengan santai menunjuk dan ribuan cahaya spiritual melesat ke arah tanah. Boom, 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 boom. Sinar cahaya jatuh seperti hujan, dan bola cahaya berbentuk setengah lingkaran muncul dari tanah. Bukit-bukit rata dengan tanah, meninggalkan tanah yang berlubang. Iblis setinggi seribu meter menghilang, dan Li Qingshan kembali ke wujud manusianya. Dia melebarkan sayap anginnya dan terbang melewati berkas cahaya padat dengan badai. Dia bahkan melawan aliran pancaran cahaya dan tiba di bagian bawah, Kaisar Raja Naga, titik buta di mana daya tembaknya paling sedikit terkonsentrasi. Dia mencengkeram tanah hidup di sembilan surga dengan erat dan melepaskan medan kekuatan bumi. Kaisar Raja Naga, bergetar hebat seolah-olah tiba-tiba ditekan oleh gunung, dan momentumnya yang melonjak terhenti. Suara baja dan kayu yang terpelintir dan retak memenuhi telinga mereka. Para penggarap hebat di kapal semuanya merasa seperti bencana besar akan menimpa mereka. Istirahatlah untukku. Li Qingshan memanfaatkan situasi ini dan menyerang. Tidak ada formasi di dunia yang bisa menahan pukulannya. Faktanya, kekuatan iblis sapi yang terkandung dalam tinjunya saja sudah cukup untuk menembus semua penghalang. Selain itu, ada juga kekuatan getaran yang tak terkalahkan, yang cukup untuk membelah Kaisar Raja Naga menjadi dua. Namun saat ini, cahaya kemasan dengan cepat berkumpul di dasar kapal. Semua kekuatan spiritual dari formasi yang menyelimuti, Kaisar Raja Naga, dikumpulkan pada titik ini, dan itu sama mempesona seperti matahari kemasan. Itu secara paksa memblokir kekuatan getaran yang mengerikan dan memantulkan kembali tinju Li Qingshan. Li Qingshan mengerutkan kening dan melebarkan sayapnya untuk terbang. Bagaimana mungkin dia tidak memahami rencana Cuo Long? Dia tidak bisa membuang terlalu banyak energi di sini. Dia ingin memusatkan seluruh kekuatannya dan mengalahkan musuh dalam satu pukulan, tapi dia meremehkan metode Cuo Long. Cuo Long bersandar di singgah sana naga dan memegang kompas emas yang sangat indah di tangannya. Itu adalah inti dari pelat formasi yang mengendalikan formasi. Selain dia, tidak ada seorang pun di dunia ini untuk memoperasikan formasi ke tingkat seperti itu.